Intro Jumpa lagi di kontenku Selamat pagi, siang dan malam Salam sehat dan tetap bahagia Nah, kali ini saya mau sharing bagaimana cara setup kolam koi Tentunya para nubi yang ingin membangun kolam koi dengan bajet kuning dan tempat yang minim Nah, saya menggunakan beberapa bahan yang memang harganya murah Karena saya menggunakan barang-barang bekas untuk menyiapkan kolam dengan kualitas air yang sangat cermin Nanti belajar dari pengalaman saya Kita simak bareng-bareng Berapa harganya dan biaya yang dibutuhkan berapa Dan kualitas air yang dihasilkan akan seperti apa Nanti kita simak bareng-bareng Teman-teman, stay tune dan bagi yang baru menemukan channel saya ini Silahkan bisa di subscribe dan like Kemudian bisa dinyalakan loncengnya agar bisa terus mengikuti channel kontenku ini Pengen punya kolam koi Cuma banyak pertimbangan Pertimbangan tempat yang pertama Mau dimana Karena gak ada lahan lagi Mau ditaruh di indoor Nunggu bangun rumah dulu Terus mau kapan Bisa punya kolam koi Kadang juga terbentur Berapa sih Biaya bangun kolam koi Jutaan Belasan juta Bahkan mungkin puluhan juta Kita coba mulai Yang simple-simple dulu Akhirnya saya bisa coba dengan menggunakan Pak Fiber Kita bisa pilih-pilih Bahan yang lebih ekonomis Yaitu barang-barang second Kita cari online Pak Fiber yang memang second Dan kualitasnya masih bagus Dan beberapa lagi filter Juga yang second Dan masih layak pakai Dan kualitasnya pun masih bagus Setting dulu Di tempat yang strategis Yang menurut kita Akan memudahkan Untuk proses kelistrikannya Karena outdoor Saya menggunakan pengaman Agar tidak terkena hujan Atau terkena air Cari yang ada saja Second Atau bekas Jadi biar agak ngirit Itu bisa kita tutup Jadi ada tutupnya Ya kayak tupperware bekas gitu Nah kemudian kita pasangkan filter Filter saya menggunakan Tapung Fiber juga Yang saya dapatkan online Hunting online Yang second Bahkan Itu pun masih ada Tambahan apa namanya Media filternya sedikit Akhirnya saya minta juga Jadi lebih ngirit Nah ini kita pasang juga Apa namanya Pompanya ya Pompanya ya Pompanya primer Saya menggunakan yang kapasitas 2500 per jam Karena kolam Pak saya ini Volumenya 1300 Jadi harus dua kali lipatnya Minimal itu Ini sebenarnya Bottom drain Tapi saya gunakan Bottom drain aslinya Belum ada Ini hanya Saluran pembuangan Tapi kita bisa Gunakan dia Sebagai Apa namanya Alat untuk Kontrol ya Jadi Air jika hujan Itu tidak akan Meluap sampai atas Nah ini untuk Pompa pendorong Tambahan Jadi ada dua pompa Yang saya gunakan Yang pertama pompa primer Ini pompa pendorong Atau pompa arus bawah Sirkulasi Nah ini Juga yang Murah-murah saja Settingnya Sangat mudah kan Dari Pompa pendorong Masuk ke Tabung filter Dengan Saya menggunakan Empat chamber ya Dalamnya ada Empat chamber Masuk ke Tabung Filter Dari chamber Dari chamber pertama Kedua Ketiga Dan chamber keempat Keluar Airnya Chamber pertama itu Chamber mekanis Kedua Ketiga Dan empat itu Chamber biologis Nah pastikan Jangan Kebanyakan ikan Dulu Tunggu Seminggu Sampai Dua minggu Sampai Airnya Benar-benar Mecer Atau Agak Mecer Gak apa Baru Bisa Hunting Ikan-ikan Koi Yang sangat Indah Selamat Mencoba Dan Sampai Coba Di Konten Berikutnya Terima kasih Dan Tetap Bahagia Terima kasih